di waktu Indonesia bagian timur. Jadi untuk sesi kedua sampai sesi nanti selanjutnya, sampai sesi keempat, kita akan mulai sesinya pada pukul 13 lewat 30 waktu Indonesia bagian barat. Baik Bapak-Ibu, untuk sesi kedua kita kali ini masih dengan materi yang sama, tapi sebelumnya sebenarnya di sesi kedua kita akan masuk ke bagian di tahap pendaftaran. Dalam jaringan ya Bapak-Ibu, itu kan semuanya, semua kegiatan itu pasti ada tahap sebelum kegiatan, lalu pada saat kegiatan dan setelah kegiatan. Kalau untuk sesi kedua ini kita masih di tahap sebelum kegiatan, jadi sebenarnya di tahap-tahap sebelum kegiatan itu hal-hal yang harus kita persiapkan pertama kali yaitu langkah promosi. Promosi, kalau untuk promosinya sudah kita lakukan di materi pertama yaitu dengan cara membuat flyer, bagi Bapak-Ibu yang sudah membuat flyernya itu disimpan terlebih dahulu, nanti itu akan masuk dalam salah satu tugas. Jadi masih ada waktu jika flyernya ingin diperbaiki, silakan diperbaiki. Kalau untuk flyer kemarin sudah ada yang saya lihat beberapa dari peserta, itu semuanya sudah baik dalam pembuatan flyernya sesuai dengan informasi ataupun target yang diinginkan. Hanya tambahan dari saya, kalau untuk penggunaan flyer atau pembuatan flyer desainnya, jika Bapak-Ibu menggunakan template, silakan gunakan tema yang telah disediakan. Misalnya, untuk tipe tulisan, kan itu biasanya template pada saat Bapak-Ibu menggunakan. Di kanbakan sudah ada tipe tulisannya ya. Tipe tulisannya, gunakan tipe tulisan yang sama. Tulisan yang sama yang telah disediakan, agar seragam. Agar seragam dan serasi dengan template yang Bapak-Ibu gunakan. Kalau untuk pewarnaan, misalnya Bapak-Ibu ingin mengganti salah satu warna, contoh misalnya kemarin kan warnanya misalnya ada merah, biru dengan hitam. Jika Bapak-Ibu ingin mengganti warna merah menjadi warna hijau misalnya, jadi langkah lebih baiknya seluruh warna merah. Seluruh warna merah itu diganti menjadi warna hijau. Jangan satu-satu warna, tetapi seluruhnya. Misalnya warna merah ingin diganti warna hijau, berarti seluruh warna merah. Begitu juga sebaliknya jika warna biru ingin diganti warna yang lain, itu seluruhnya. Baik itu misalnya yang ada dalam bentuk, bentuk-bentuk gambar, atau bentuk lingkaran, ataupun warna dari dalam teks. Itu diharapkan disesuaikan dengan template yang Bapak-Ibu gunakan. Itu untuk flyer. Kalau untuk hari ini sampai pukul 15.00 lewat 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, ya bukan 15.45, maaf 15.45. Jadi 3.00 berapa itu ya? Jam 3.00 lewat 45 menit, akhirnya nanti sesi kita berakhir, itu nanti kita masih di tahap sebelum kegiatan. Jadi setelah promosi kita lakukan, lalu kita menyiapkan untuk proses pendaftaran ya Bapak-Ibu. Ini kita ambil contoh, bukan kita ambil contoh, emang ini fungsinya untuk kegiatan ya. Kegiatan, kita fokuskan untuk kegiatan. Jadi kan di setiap kegiatan itu kan berarti ada pendaftaran dari pesertanya Bapak-Ibu. Pendaftaran dari peserta, untuk setelah promosi berarti kita harus menyiapkan peserta itu agar kita tahu siapa-siapa aja yang ingin mengikuti. Itu kan sebenarnya banyak caranya ya Bapak-Ibu. Kalau yang paling umum itu sih yang paling mudah, biasa konfirmasi lewat WA ya Bapak-Ibu. Konfirmasi lewat WA, nanti kita catat persatu-persatu, itu juga bisa. Atau juga menggunakan sistem. Menggunakan sistem. Kalau di Siamolek kan proses pendaftaran, itu dilakukan melalui halaman e-training. E-training di Siamolek, di UDRG. Itu semua kegiatan, itu didaftarkan melalui halaman tersebut. Kalau untuk kita saat ini, jika kita ambil contoh, misalnya kegiatan dari Bapak-Ibu, Dick Dasman, dalam hal ini Dick Dasman ingin menyelenggarakan kegiatan pelatihan dalam jaringan dengan materi tertentu, dan ingin menggunakan sistem. Sistem dari Siamolek, itu Bapak-Ibu bisa. Tadi kan, yang kemarin kan telah dijelaskan oleh Bapak Ido. Jika ingin menggunakan sistem dari Siamolek, itu bisa dilakukan. Tetapi lebih baik, diberitahukan terlebih dahulu kepada divisi training. Kepada divisi training, salah satunya kepada Om Ido, selaku manager, untuk prosesnya bagaimana. Tetapi jika kita umpamakan, Bapak-Ibu ingin secara mandiri, jadi tidak menggunakan sistem dari Siamolek, jadi ingin melakukannya secara mandiri, itu juga bisa. Nanti untuk proses pendaftaran, proses pendaftaran itu kan yang dikumpulkan adalah data diri ya Bapak-Ibu ya. Data diri, data diri peserta, dan data-data apa saja yang ingin kita kumpulkan, itu kan tergantung dari kita. Kalau untuk contohnya nanti, kita samakan dengan data-data yang dikumpulkan oleh Siamolek. Jadi untuk proses pendaftaran nanti, kita akan menggunakan aplikasi yang gratis, yaitu dari Google Form. Kalau bagi Bapak-Ibu yang sudah familiar dengan Google Form, itu kan sudah bisa, jadi sudah bisa sedikit memahami tentang Google Form itu sendiri. Walaupun sebenarnya Google Form selain untuk formulir pendaftaran, itu juga bisa digunakan sebagai kuis. Sebagai kuis, tapi di sini fokus kita hanya di pendaftaran, formulir pendaftaran. Diumpamakan misalnya Bapak-Ibu ingin menggunakan aplikasi yang lain, selain Google Form, itu diperbolehkan. Tetapi untuk saat ini, yang saya berikan, ataupun yang saya bagikan, itu hanya penggunaan melalui Google Form. Serta nanti tips dan triknya dalam penggunaan Google Form. Itu sendiri. Baik. Ini nanti akan saya masuk langsung ke materi ya Bapak-Ibu. Masuk ke materi, nanti setelah ada beberapa hal yang saya jelaskan, ataupun saya bagikan, nanti akan saya buka sedikit terkait diskusi. Terkait diskusi, jika ada yang ingin Bapak-Ibu tanyakan. Nanti sambil setelah diskusi, nanti seperti itu. Jadi saya jelaskan sedikit, baru saya buka sesi diskusi, agar setidaknya tidak terlalu monoton, ataupun membosankan untuk sesi kita, video kontrains pada hari ini. Baik Bapak-Ibu, sebelumnya akan saya share screen terlebih dahulu. selamat menikmati. Baik, ini untuk, jadi Google Formulier, jadi kita menggunakan yang gratis ya Bapak-Ibu, menggunakan yang gratis, sebenarnya banyak sih, kalau untuk formulir-formulir yang gratis, yang bisa kita gunakan di internet, kalau untuk keywordnya sih, form online saja, Bapak-Ibu cari di internet, itu sebenarnya banyak aplikasi-aplikasinya, tapi di sini kita akan fokuskan ke Google Form. Untuk Google Form, agar lebih mudah, bisa kita akses terlebih dahulu Google Drive Bapak-Ibu, Google Drive Bapak-Ibu masing-masing, Google Drive Bapak-Ibu masing-masing, dan ingat, untuk mengakses Google Drive, berarti kan Bapak-Ibu harus memasukkan email Bapak-Ibu, email Gmail-nya, jadi nanti saat membuka halaman Google Drive, dan mengklik tombol buka drive Anda, nanti biasanya apabila Bapak-Ibu belum login, itu akan disarankan untuk login terlebih dahulu, tetapi di sini jika akan sudah login, itu biasanya secara otomatis akan langsung terbuka. Baik, di sini akan saya persiapkan terlebih dahulu ya, untuk saya buat folder tersendiri dulu, agar lebih mempermudah. Baik, ini kita umpamakan Google Drive Bapak-Ibu, yang baik yang sudah isi ataupun yang kosong, ini kita umpamakan saja seperti ini. Jadi, untuk membuka, ataupun menggunakan Google Drive Bapak-Ibu, itu Bapak-Ibu bisa menggunakannya dengan cara mengklik tombol baru, yang di sebelah kiri, mengklik tombol baru, lalu pilih Google Formulir. Google Formulir atau form Google, itu jika bahasanya berbeda, Bapak-Ibu bisa cepat melihatnya dengan patokan ataupun tanda dari ikon seperti ini Bapak-Ibu, yang ikon warna ungu ya, ikon warna ungu, ini tinggal di klik saja, nanti akan secara otomatis terbuka tab baru, terbuka tab baru, yang akan membuka halaman Google Formulir, halaman Google Formulir. Jadi, ini untuk tampilan pertama, tampilan pertama dari Google Formulir kita. Dari Google Formulir kita. Baik, untuk sampai pada tahap ini, sebelumnya akan saya tanyakan dari Bapak-Ibu yang telah hadir di sini semua, apakah sudah familiar dengan Google Form atau masih hadir sebagian yang baru mengetahui tentang Google Formulir? Untuk tanggapannya bisa secara langsung ataupun melalui kolom komentar. Sudah. Sudah ada yang... Sudah, Mas. Baik. Sudah familiar, Mas. Baik, jika sudah familiar. Sudah, sudah. Sudah pernah, Pak. Sudah. Baik. Jika sudah familiar, di sini akan saya skip untuk yang tahap dasarnya ya, Bapak-Ibu ya. Untuk tahap dasar. Tahap dasarnya. Jadi, untuk pemilihan, untuk penambahan formulir ini akan saya skip. Yang setidaknya saya jelaskan sedikit saja. Saya jelaskan sedikit kalau untuk di sini. Di sini, untuk pendaftaran, proses pendaftaran, kita akan ambil data-data yang digunakan di halaman netraining agar sebagai patokan kita. Karena hanya data-data... Sebenarnya ada beberapa bagian data itu yang tidak boleh secara mandiri kita kolektifkan. Contohnya seperti ini. Seperti nomor induk kependudukan. Itu jika Bapak-Ibu menggunakan formulir dan ada kolom untuk menampilkan nomor induk kependudukan itu sebenarnya tidak diperbolehkan jika Bapak-Ibu tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya itu harus Bapak-Ibu mengajukan terlebih dahulu untuk formulir tersebut ke dalam ke kementerian kalau di dinasnya, dinas pendudukan. Pendudukan karena hanya dinas tersebut yang boleh mengumpulkan data-data berupa nomor induk kependudukan. Jadi makanya Bapak-Ibu lihat kalau di formulir di halaman netraining itu tidak ditanyakan tentang nomor induk kependudukan. Jadi itu juga bisa sebagai bahan pertimbangan Bapak-Ibu. Nanti apabila Bapak-Ibu ingin mengumpulkan data jangan sampai Bapak-Ibu mengumpulkan nomor induk kependudukan. Seperti itu. Jadi di sini patokannya akan kita samakan. Biasanya kalau untuk pendaftaran itu hal-hal yang wajar ataupun hal yang biasanya yang kita kumpulkan pertama dari nama. Nama di sini itu dibebaskan ya Bapak-Ibu bisa menggunakan nama lengkap ataupun tidak atau sampai dengan penggunaan gelar. Penggunaan gelar. Untuk keterangannya itu biasanya jika Bapak-Ibu menambahkannya di Google Formulir itu bisa kita berikan keterangan. Namanya harus lengkap ataupun tidak. Ini tipsnya. Jadi kita ambil contoh misalnya pertama kali nama. Nama. Nama kalau di sini kita buat saja untuk judulnya pendaftaran. Pendaftaran kegiatan contohnya seperti itu. Lalu untuk bagian pertama di sini kalau untuk nama kan itu berarti kan peserta sendiri yang mengisinya ya Bapak-Ibu. Peserta sendiri yang mengisinya itu bisa kita pilih jawaban singkat. Lalu kita tuliskan nama. Tuliskan nama. Lalu kan di sini misalnya Bapak-Ibu menginginkan namanya nama lengkap beserta gelar. Nama lengkap beserta gelar. Bapak-Ibu bisa menuliskan deskripsi. Deskripsi dari kolom tersebut. Deskripsi dari kolom tersebut. Di sini tuliskan deskripsinya. Di sini kan bisa Bapak-Ibu lihat. Ada menu titik 3. Pilih deskripsinya. dituliskan. Di sini kita berikan saja kalimat keterangan yang mengharuskan peserta itu mengisi nama dengan nama lengkap sampai gelarnya. Misalnya contohnya seperti itu. Jika Bapak-Ibu menginginkan gelarnya. Tuliskan saja. Di sini kita berikan kata perintah. Tuliskan nama lengkap beserta gelar yang ada. Seperti itu. Dan jangan lupa kalau untuk nama kan misalnya nama ini sifatnya wajib ya jangan lupa kita pilih checklist-nya ini wajib. Kita pilih checklist-nya ini wajib. Jadi agar nanti pada formulirnya ini harus diisi. apabila belum diisi itu nanti akan diberitahukan untuk mengisi terlebih dahulu sebelum mengklik tombol kirim. Sebelum mengklik tombol kirim. Baik. Di sini untuk penambahannya saya rasa Bapak-Ibu sudah paham semua. Itu Bapak-Ibu bisa menggunakan tambah plus di sini. Tambah plus. di sini untuk menambahkan kolom selanjutnya kolom kedua. Jadi kolom kedua habis itu disesuaikan dengan yang Bapak-Ibu inginkan. Dan di sini juga akan saya jelaskan terkait di sini kan Bapak-Ibu pilihan. Pilihan dari form-formnya ya Bapak-Ibu. Pilihan dari form-formnya di sini akan saya jelaskan. Saya jelaskan secara sederhana untuk pemilihan formnya ini. Di sini contohnya pertama kan jawaban singkat sudah. Jawaban singkat sudah. Lalu di sini ada paragraf setelah jawaban singkat ada paragraf. Paragraf ini Bapak-Ibu khususkan untuk sifatnya ataupun pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang. Jawaban yang panjang contohnya biasanya itu kita gunakan di halamat. di alamat. Kalau alamat kan misalnya alamat Bapak-Ibu ingin menggunakan satu kolam saja jadi kan biasanya lengkap dari mulai nomor rumah habis itu nomor RT, RW, kecamatan lalu desanya eh maaf desa lalu kecamatan kabupaten sampai provinsi secara lengkap itu secara panjang itu bisa menggunakan paragraf menggunakan paragraf. Tetapi apabila alamat Bapak-Ibu pilih pisah-pisah jadi misalnya untuk bagian alamat untuk bagian alamat di kolom kabupaten dipisah sendiri lalu di kolom provinsi dipisah sendiri itu bisa Bapak-Ibu gunakan seperti itu juga nanti menggunakan jawaban singkat. Jawaban singkat. lalu yang selanjutnya ada pilihan ganda kalau pilihan ganda ini ya sifat pertanyaan yang diharuskan memilih peserta itu memilih diantara pilihan yang telah kita sediakan diantara pilihan yang kita sediakan kalau contoh pilihan ganda ini itu salah satu contohnya pada saat penggunaan menanyakan identitas diri dari peserta peserta tersebut laki-laki apakah perempuan jadi bisa digunakan seperti itu jadi kan pilihan ganda ini hanya bisa memilih satu kalau untuk identitas peserta kan tidak bisa langsung memilih dua ya Bapak-Ibu misalnya ada yang laki-laki atau perempuan kan gak mungkin sama secara bersamaan pastikan mereka memilih salah satu laki-laki atau perempuan untuk pilihannya itu bisa lebih dari dua dua, tiga, empat ataupun seterusnya itu sesuai dengan kebutuhan Bapak-Ibu lalu setelah pilihan ganda ada kotak centang kotak centang ini sama dengan pilihan ganda tetapi perbedaannya jika kotak centang ini bisa memilih lebih daripada satu biasanya jika Bapak-Ibu menggunakan ini pada saat pemilihan mengajar misalnya pertanyaannya pada saat ini Anda mengajar di mana misalnya kita pilihan di SD SMP SMA perguruan tinggi itu kan ada dari beberapa yang peserta itu kan pasti ada yang mengajarnya di dua tempat baik di SD ataupun di SMP atau juga di SMA ataupun di perguruan tinggi seperti itu itu kan opsionalnya jadi mereka bisa memilih lebih dari satu itu untuk kotak centang lalu ada drop down drop down ini sifatnya sama juga ya Bapak-Ibu dengan pilihan ganda tetapi perbedaannya nanti ditampilan ditampilan kalau drop down ini nanti menurun nanti menurun kalau sambil kita lihat disini akan saya tuliskan beberapa pilihan terlebih dahulu untuk pertanyaannya saya coba pilih pendidikan terakhir ya pendidikan terakhir terakhir kita coba pilih disini ada pilihan SD SMP SMA berguru eh diploma 3 sarjana habis itu apa lagi pasca sarjana ya pasca sarjana contohnya seperti ini contohnya seperti ini dan jika Bapak-Ibu ingin melihat tampilannya sebenarnya Bapak-Ibu bisa melihatnya di pada pilihan pelatiin jauh disini pada pilihan pelatiin jauh dengan lambang mata dengan lambang mata saat Bapak-Ibu pilih maka nanti akan tampil pilihannya jadi disini untuk pilihan drop down sebenarnya pilihan drop down ini sifatnya sama dengan pilihan ganda tapi bedanya hanya ditampilan kalau di drop kalau di pilihan ganda itu semua pilihannya ditampilkan ya Bapak-Ibu sedangkan drop down itu pilihannya disembunyikan kita hanya bisa melihat apabila kita memilihnya seperti ini jadi nanti tampilannya akan seperti ini tampilannya akan seperti ini pilih SMP ataupun pilih diploma atau pilih SD jadi seperti itu untuk pilihan drop down peraturannya lalu setelah drop down disini ada bagian skala linear kisi pilihan ganda dengan petak kota centang ini untuk opsi yang biasanya kalau dalam formulir itu jarang kita gunakan kalau apalagi pengumpulan data ya Bapak-Ibu pengumpulan data peserta ini jarang kita gunakan biasanya ini digunakan untuk penggunaan evaluasi evaluasi ataupun pernyataan kepuasan ya pernyataan kepuasan Bapak-Ibu yang misalnya Bapak-Ibu melihat ada evaluasi ada pertanyaannya dari skala 1 sampai 5 bagaimana menurut Anda tentang kepuasan dari kegiatan tersebut itu biasanya kita menggunakan skala linear skala linear ataupun kisi pilihan ganda seperti itu dan juga di sini di Google Formulier walaupun dia gratis di sini ada kelebihan salah satu kelebihannya lagi kita bisa meminta file untuk di upload jadi kan seperti berkas-berkas contohnya saja misalnya seperti kegiatan kita saat ini itu kan ada pendaftarannya ada pendaftarannya yang mengharuskan syaratnya itu mengumpulkan sertifikat ya Bapak-Ibu mengumpulkan sertifikat kalau kemarin kan sertifikatnya hanya dituliskan nomor sertifikatnya saja tetapi jika dari Bapak-Ibu ada yang ingin mendapatkan bentuk digitalnya itu bisa juga dengan menggunakan pilihan maksudnya opsi upload opsi upload tapi di sini saat Bapak-Ibu menggunakan pilihan opsi upload di sini akan diberitahukan bahwa segala hal yang di upload oleh peserta ke dalam formulir tersebut itu akan di upload ke Google Drive kita akan ditambahkan ke Google Drive kita jadi untuk kapasitasnya itu akan dibebankan kepada Google Drive kita seperti itu kalau kita menyetujinya pilih lanjutkan saja nanti akan diproses untuk syarat-syaratnya di sini bisa kita lihat sebenarnya kalau untuk proses upload kita bisa memberikan beberapa persyaratan baik itu file tertentu yang diizinkan ataupun tidak lalu jumlah filenya itu berapa harus berapa lalu ukuran maksimalnya ukuran maksimalnya bisa jadi bisa kita tentukan bisa kita tentukan untuk ukuran maksimal dari Google dari upload file tersebut dan harus diingat kembali jadi ini berfungsi agar setidaknya jika tidak membebankan dari Google Drive kita karena kan dimaklumi Google Drive yang kita gunakan itu sifatnya gratis ya Bapak Ibu gratis yang hanya diberikan kapasitas 15 GB tapi berbeda misalnya Bapak Ibu menggunakan akun yang berbayar itu kan untuk kapasitasnya biasanya bertambah kalau seperti itu dan Bapak Ibu tidak ada masalah terhadap kapasitas dari Google Drive Bapak Ibu ya bisa dilanjutkan untuk mengaput filenya saja seperti itu baik untuk Bapak Ibu untuk saat ini seperti itu untuk beberapa pilihan opsinya dari Bapak Ibu kira-kira ada pertanyaan tidak untuk tahap dasar dari Google formulirnya jika ada bisa melalui kolom komentar nanti akan saya lihat pertanyaannya dan akan saya langsung saya jawab dari pertanyaan Bapak Ibu selamat menikmati baik disini ada Ibu pertama ada Ibu Gita untuk membuat tulisan bercetak miring atau tebal apakah ada triknya baik untuk membuat tulisan bercetak miring atau tebal ya Ibu kalau untuk diformulirnya langsung itu sebentar itu sampai saat ini belum ada ya Ibu belum ada untuk langsung dituliskan belum ada kalau sebenarnya kalau dari saya sendiri saya belum mendapatkannya tapi jika dari Bapak Ibu ada yang sudah mengetahuinya mengetahuinya nanti juga bisa berbagi kepada kami jika ada triknya tapi untuk sampai saat ini saya belum mendapatkan trik tersebut untuk membuat tulisan tertentu itu berdekorasi tebal ataupun cetak miring ataupun cetak miring kalau misalnya Ibu tetap ingin menggunakan yang seperti cetak miring ataupun dekorasi tulisan tebal itu jika memang dibutuhkan kalau saran dari saya Ibu bisa menggunakan sistemnya mengupload gambar mengupload gambar jadi kan setiap pertanyaan di dalam formulir ini Bapak Ibu bisa memberikan gambar bisa menampilkan gambar baik itu di jawaban singkat jadi bisa menyisipkan gambar baik di pertanyaannya ataupun di pilihan opsi di pilihan yang kita berikan itu bisa disisipkan gambar jadi itu salah satu trik untuk mengakali beberapa hal ataupun kendala yang kita inginkan tetapi tidak bisa dilakukan di google formulir jadi kita bisa menggunakan gambar upload gambar apabila itu diperlukan tetapi jika memang bisa tidak diperlukan ya langkah lebih baiknya tidak perlu agar itu juga bisa mempermudah dari Ibu sendiri baik saya lanjutkan lagi ke Ibu tadi Ibu Zaki Ibu Zaki tadi ya Ibu Ibu Jamila baik halo Ibu Jamila halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh silahkan mohon maaf Pak saya kemarin tidak bisa mengikuti karena kami di Kupang NTT lagi musibah ada angin yang melanda jadi hari ini saya baru bisa ikut pertanyaan saya Pak apakah kegiatan yang kemarin yang tidak bisa saya ikuti itu saya bisa ikuti melalui apa gitu karena saya tertinggal kegiatan pertama kemarin baik Ibu jadi untuk kegiatan yang kemarin itu nanti rekaman ulangnya akan saya bagikan di dalam grup ya di dalam grup whatsapp saat ini jadi nanti akan saya usahakan membagikannya ke dalam grup agar untuk Ibu dan Bapak Ibu yang lain yang misalnya tidak dapat mengikuti di sisi pertama itu dapat melihat kembali dari materinya kalau secara singkat saya jelaskan materi kemarin itu tentang penggunaan ataupun tentang proses pembuatan flyer tentang proses pembuatan flyer Ibu jadi proses pembuatan flyer itu prosesnya sama jadi tekniknya sama nanti dengan pembuatan infografis tetapi bedanya di informasi di informasi yang disampaikan informasi yang disampaikan kalau infografis itu kan tidak ada sifatnya yang mengajak jadi tidak ada sifat mengajak dari audiens kita tetapi kalau flyer nanti itu ada ya sifatnya mengajak jadi ada ajakan agar audiens itu mengikuti kegiatan kita ataupun membeli barang kita ataupun hal tertentu karena kan flyer itu salah satu tujuan utamanya sebagai bidang promosi seperti itu Bu singkatnya terima kasih Pak mohon maaf ini mohon pertanyaan berikut Pak silahkan apakah kegiatan kita kali ini sama dengan kegiatan kemarin yang sudah semua materinya ada di siam oleh Pak atau bagaimana karena saya membukanya ini belum ada untuk kegiatan kita kali ini kalau secara singkat saya jelaskan jadi kegiatan kita kali ini sebagai tampah agar Bapak Ibu bisa juga mengadakan ataupun membuat membuat kegiatan pelatihan dalam jaring yang sama dengan patokan dari pelatihan daring yang biasanya kami gunakan jadi disini kami berbagi kami berbagi kami sendiri Asia Molek itu berbagi bagaimana kami menjalankan pelatihan dalam jaringan pelatihan dalam jaringan itu bagaimana sepertinya jadi langkah-langkahnya itu seperti apa hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan dalam jaringan jadi kan peserta saat ini yang mendaftar itu adalah peserta yang dari kegiatan kemarin itu yang telah dinyatakan menyelesaikan ya Bu ya jadi diharapkan juga sesuai harapan tadi dari kemarin yang disampaikan oleh pihak diklasmen Muhammadiyah dan juga dari kami Asia Molek agar diharapkan agar Bapak Ibu yang saat ini itu dapat menjadi ataupun dapat membagikan ilmunya ilmu yang telah didapatkan dengan cara yang sama dengan cara yang sama sebagai pelatihan dalam jaringan di lingkungan khususnya di lingkungan diklasmen PP Muhammadiyah seperti itu di dalam apa namanya Asia Molek ini belum ada materi yang seperti kemarin ya Pak kalau di dalam materi yang seperti kemarin kalau untuk ini belum ada Ibu oh iya jadi jadi setiap penyampaian materinya itu langsung disampaikan melalui video konferensi Ibu oh iya makasih banyak Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih untuk Ibu Jamilah lalu saya lanjutkan tadi setelah Ibu Jamilah kop baik disini dari Ibu Kukuh Dwi Sudarma bagaimana ingin memasukkan tanda tangan bagaimana ingin memasukkan tanda tangan baik Ibu untuk tanda tangan kalau saran dari saya tanda tangan itu tidak perlu diminta dalam Google formulir dalam Google formulir dikarenakan tanda tangan ini kan sifatnya agak lebih sensitif agak lebih sensitif tanda tangan ataupun paraf agak lebih sensitif karena kan ditakutkan digunakan untuk hal-hal yang tidak berkepentingan dengan yang kita ajukan kalau saran dari saya itu tidak perlu ditanyakan tetapi jika memang dibutuhkan tanda tangan itu Ibu bisa menggunakan dengan proses mengupload gambar mengupload gambar jadi misalnya Ibu Ibu Dwi itu menginginkan ada file tanda tangan berarti Ibu bisa mencantumkan pertanyaan untuk upload upload dari tanda tangan itu sendiri upload dari tanda tangan untuk syarat-syarat tanda tangan itu bagaimana itu kan nanti bisa Ibu dengan deskripsinya contohnya misalnya tanda tangan dituliskan di atas kertas putih dengan tinta warna hitam yang jelas dan difoto dengan jelas seperti itu itu deskripsi contoh deskripsinya jadi seperti itu jika memang dibutuhkan tetapi kalau tidak saran dari saya untuk formulir digital seperti ini tidak perlu menggunakan pertanyaan ataupun menggunakan tanda tangan seperti itu Ibu Diwi lalu dari Bapak Muhajir Ansor Assalamualaikum mau tanya trik membuat COP formulir dengan gambar baik Bapak COP formulir dengan gambar jadi untuk Google Form itu sendiri gambar yang bisa diganti itu bukan bagian ininya Bapak ya kalau kita ambil contoh disini kan ada pendaftaran kegiatan ini dia nanti bukan di bagian sininya tetapi biasanya dia di bagian latar belakangnya contohnya saja disini di bagian sesuaikan tema ya Bapak disini ada pilihan header Bapak ada pilihan header jadi pilihan header ini saat dipilih nanti akan ditampilkan beberapa header disini contohnya saya pilih salah satu header saja misalnya ini lalu sisipkan nanti secara otomatis dia akan tampil disini akan tampil di atasnya kalau saat dilihat hasilnya nanti akan seperti ini Bapak baik hasilnya akan jadi seperti ini jadi nanti tampilannya akan seperti ini jadi jika Bapak menginginkan misalnya surat Bapak ingin ada jadi seperti kelihatan kop surat ya Bapak seperti kelihatan kop surat bisa Bapak tambahkan dengan langkah seperti itu tetapi Bapak harus mendesain ataupun membuat gambarnya terlebih dahulu membuat gambarnya terlebih dahulu jadi nanti headernya itu file gambarnya kita upload file gambarnya kita upload tetap di si pilihan tema pada saat pilihan gambar kita bisa menggunakan unggah unggah foto unggah foto lalu dicari dicari gambar yang sesuai dicari gambar yang sesuai kalau disini untuk ukurannya kalau dari yang saya lihat ini sebenarnya untuk ukurannya bisa disesuaikan Bapak ya bisa disesuaikan rasinya jadi nanti di lihat header seperti ini untuk ukurannya atau bisa Bapak kira-kira sendiri atau Bapak juga bisa mencarinya di internet contohnya saja dengan keyword sebentar saya mungkin alpha sudah hulu semuanya baik sebentar baik saya lanjutkan jadi bisa Bapak gunakan carinya keywordnya ukuran header header google form ukuran header google form nah disini bisa Bapak lihat jadi nanti Bapak bisa membuat desainnya sendiri desain kopnya tetapi untuk ukurannya itu harus 1600x400 1600x400 jadi Bapak desain dengan ukuran 1600x400 Bapak sesuaikan jadi seolah-olah kop surat kop surat baik dari kop surat instansi Bapak ataupun kop surat pribadi Bapak seperti itu kalau untuk desainnya Bapak bisa menggunakan dari kanva juga dari kanva jika ingin dipermudah dari kanva juga bisa itu Bapak desain nanti dengan ukuran customnya 1600x400 seperti itu Bapak lalu saya lanjutkan lagi baik jika tidak ada pertanyaan lagi akan saya lanjutkan ya Bapak Ibu akan saya lanjutkan jadi seperti itu untuk tahap dasarnya dari pemilihan form-form yang ada dan disini akan saya bagikan juga jadi di Google formulir ini kita bisa membuat lembaran Bapak Ibu bisa membuat lembaran jadi misalnya dicontohkan membuat lembaran lembaran tertentu jadi misalnya yang ingin Ibu tanyakan pertama identitas terlebih dahulu lalu tentang pekerjaan lalu misalnya tentang kepribadian seperti itu kita bisa menggunakan yang seolah-olah lembaran jadi nanti para peserta itu harus mengisi terlebih dahulu di bagian pertama baru bisa lanjut ke bagian kedua jadi lembaran kedua itu bisa dengan cara menggunakan bagian atau section disini ini tambah bagian jadi disini tambah bagian ini bisa Bapak Ibu lihat ini yang berfungsi untuk memisah memisah bagian tertentu ke lembaran selanjutnya jadi seolah-olah seperti lembaran Bapak Ibu disini saya contohkan misalnya disini nama lalu disini saya tambah sectionnya jadi kan disini bisa Bapak Ibu lihat dari bagian 2 dari 2 disini bagian 1 dari 2 bagian 1 dari 2 disini misalnya saya tambah opsionalnya disini tentang alamat contohnya saja alamat salah satu pertanyaannya misalnya alamat alamat lalu kita tambah lagi jawaban singkat misalnya terkait kabupaten alamatnya lalu tambah lagi provinsi provinsi seperti ini bagian 2 lalu jika kita ingin menambahkan bagian yang ketiga contohnya misalnya pendidikan 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 pertama contohnya seperti itu kita memakan saya jawaban singkat jadi nanti hasilnya saat bapak ibu lihat itu hasilnya akan seperti ini jadi untuk yang ditampilkan itu bagian pertama terlebih dahulu sebenarnya kan yang tadi saat kita buat kan sudah ada sampai pendidikan ya bapak ibu pendidikan sampai pendidikan disini kan baru hanya nama dan pendidikan saja kalau kita tekan tombol berikutnya ini akan diberitahukan seperti ini ini dikarenakan ini sifatnya wajib maka harus diisi terlebih dahulu baru bisa pindah ke selanjutnya ke selanjutnya kita pilih berikutnya maka dia akan lanjut ke bagian yang kedua begitu juga kita klik lanjutnya untuk ke bagian ketiga itu untuk trik agar setidaknya formulir kita tidak terlalu panjang bapak ibu misalnya kan terlalu panjang seperti kalau di maaf saya close pula baik misalnya contohnya seperti di e-training misalnya kalau pertanyaannya terlalu panjang itu bisa kita gunakan trik untuk membuat menjadi beberapa bagian agar tidak terlalu panjang dan juga agar pesertanya tidak capek untuk scroll ke bawah apabila misalnya kan kalau mendaftarnya mengelalui hp itu kan biasanya scroll ke bawah seperti itu ya bapak ibu agar tidak capek itu juga bisa kita menggunakan per bagian seperti itu lalu setelah perbagian disini ada satu trik dari saya ada satu tips jadi disini ada kan jika bapak ibu lihat dari formulir formulir ini proses pengisiannya proses pengisiannya itu bisa kita atur bapak ibu bisa kita atur pertama beberapa opsinya formulir ini ini bebas bebas siapapun bisa mendaftarnya jadi siapapun bisa mendaftar ini nasi saya ya apabila mereka mendapatkan hak akses linknya bukan hak akses linknya tapi link dari pendaftarannya sebentar saya mute terlebih dahulu semuanya baik pertama pilihannya seperti itu jadi bebas lalu kedua juga bebas pilihan kedua juga bebas tetapi bebasnya tidak bebas seperti yang pertama kalau bebas pilihan kedua itu untuk para peserta yang telah memiliki akun google drive saja akun google drive saja yang bisa menggunakan mengisi formulir pendaftaran kita jadi nanti untuk perbedaannya kalau yang pertama dengan yang kedua kalau pertama itu nanti di email tidak akan mencantumkan email email dari peserta maksudnya email dari peserta itu tidak akan dicantumkan tetapi kalau untuk pilihan kedua itu nanti biasanya akan dicantumkan data dari emailnya jadi jadi kita bisa tahu ini yang ngisi sebenarnya emailnya siapa sih seperti itu selain dari data-data nama yang dia isikan tetapi kita bisa juga mengetahui emailnya email dari peserta tersebut untuk mengaturnya itu itu kita bisa lakukan di pengaturan pengaturan setelan ini nah di pengaturan setelan ini di bagian umum di bagian umum jika kita ingin bebaskan jadi siapa saja bisa menuliskannya ataupun mengisi formulir ini maka ini tidak perlu kita checklist ini kita tidak perlu checklist tidak perlu kita checklist tetapi jika kita ingin membatasi hanya peserta yang memiliki akun email gmail itu yang bisa mengisi itu berarti kita harus mengklik checklistnya jadi agar nanti saat membuka peserta diharuskan login ke emailnya masing-masing terlebih dahulu sebelum bisa mengisi formulir yang kita bagikan Bapak Ibu yang kita bagikan lalu setelah ini sebenarnya bisa juga untuk kita batasi ke satu jawaban batasi ke satu jawaban batasi ke satu jawaban ini kan bisa Bapak Ibu lihat responden akan diwajibkan untuk masuk ke Google dan ini tanda terima tanda terima misalnya jika setelah mengirim itu kan ada pemberitahuan kayak informasi misalnya terima kasih telah mengisi ataupun telah mengikuti kegiatan ini ataupun telah mengisi formulir ini itu tanda terima ini biasanya bisa kita atur bisa kita atur tanda terima ini lalu disini ada beberapa pilihan yang didapat responden ataupun peserta jika mereka menggunakan kumpulan alamat email menggunakan jadi masuk menggunakan email orang itu masing-masing pertama mereka bisa mengedit kembali jadi formulir yang udah mereka kirim itu mereka masih bisa mengeditnya kembali masih bisa mengeditnya kembali jika terdapat kesalahan kesalahan dalam pengisian tetapi jika bapak ibu tidak menginginkannya ini berarti tinggal di uncheck list saja lalu jangan lupa klik simpan seperti itu dan saat kita checklist secara otomatis alamat email disini akan diminta bapak ibu alamat emailnya akan diminta itu salah satu fungsinya juga untuk mengirim email balasan jadi seperti salinan salinan dari formulir yang telah kita isi sama seperti yang biasanya kami lakukan kepada bapak ibu misalnya dalam pengumpulan formulir produk ya bapak ibu kan setelah bapak ibu mengumpulkan formulir produk itu biasanya karena akan muncul di email bapak ibu salinannya salinannya jadi apa yang bapak ibu isi akan dikirim kembali ke email bapak ibu sebagai pembuktian bahwa bapak ibu sudah mengisi formulir produk tersebut jadi itu kami lakukan sebenarnya agar dari pihak yang membuat kegiatan dengan pihak yang mendakar itu sama-sama dipermudah jadikan jadi ada sebagai bukti bahwa memang benar kita melakukan proses pendaftaran dan datanya sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu jadi ada salinannya seperti itu bapak ibu dan juga sebenarnya untuk formulir ini ini untuk tahap terakhirnya kita bisa bagikan kita bisa bagikan melalui grup WA dan bisa kita tambahkan di dalam player kita untuk penambahannya itu bisa dengan dua cara pertama bisa menggunakan link link yang diperpendek atau juga bisa menggunakan barcode bapak ibu barcode jadi misalnya kan bapak ibu mengirim membuat flyernya dan nanti flyernya dicetak jadi kan barcode ini berfungsi sebagai untuk mengakses langsung alamat dari pendaftaran kegiatan yang kita bagikan atau juga bisa melalui link kalau link itu biasanya misalnya kita bagikan linknya itu kan link yang didapatkan biasanya panjang ya bapak ibu biasanya panjang jadi untuk mendapatkan linknya bapak ibu harus mengklik tombol kirim mengklik tombol kirim lalu bapak ibu memilih bagian yang di tengah ini yang seperti tanda link dipilih lalu disini ini salin linknya ini linknya kan biasanya panjang ya bapak ibu kalau link yang panjang ini kita masukkan ke dalam flyer kita itu kan kalau bagi kita sih cukup mudah ya bapak ibu tinggal dimasukkan saja tetapi kan jika dilihat di flyer kan itu kelihatan kurang bagus ya bapak ibu tidak kurang ya sedikit kurang bagus dan juga nanti mempersulit mempersulit dari para peserta apabila ingin mendaftar maka mereka harus mengetikan alamat emailnya yang panjang itu di handphone mereka masing-masing ataupun di laptop mereka masing-masing jadi kalau saran dari saya misalnya seperti ini dari link yang didapatkan itu bisa diperpendek terlebih dahulu salah satu contohnya itu bapak ibu bisa menggunakan bit.do bit.do ini salah satu situs web yang bisa memperpendek alamat link dan juga bisa meng-customnya ataupun menyesuaikan kata-katanya menyesuaikan kata-katanya dengan keinginan kita apabila masih disediakan dan juga salah satu kelebihan bit.do ini dia nanti akan memberikan barcode barcode yang bisa kita gunakan nanti untuk ditempelkan ke layar kita bapak ibu bit.do ini bit.do ini sama dengan bit.ly sama dengan bit.ly tapi salah satu kelebihan bit.do selain gratis dia juga menyediakan barcode-nya bapak ibu barcode-nya jadi untuk proses penggunaannya dari link yang telah kita dapatkan tadi ya bapak ibu link yang telah kita dapatkan tadi bapak ibu akses saja alamatnya alamat bit.ly bit.do lalu paste dan disini bisa langsung kita custom misalnya link ini mau kita custom seperti apa kita ambil contoh misalnya kegiatan contoh daftar contohnya coba seperti ini saja ini sebagai contoh ya bapak ibu jadi nanti alamatnya bit.do contoh daftar seperti itu lalu klik captanya checklist captanya lalu pilih klik short jadi perpendek klik maka nanti akan tampil ini jadi url yang bisa kita gunakan langsung dan ini barcode nya bapak ibu barcode dan barcode ini kan bisa nanti bapak ibu tempel di player bapak ibu kalau sampai saat ini kan player nya masih bapak ibu bisa dirubah-rubah lagi sedikit bapak ibu jadi nanti bapak ibu bisa menambahkan barcode dari pendaftarannya dari formulir pendaftarannya ke dalam player ibu untuk mendapatkan barcode nya bapak ibu cukup tinggal klik saja barcode nya di klik kanan ya bapak ibu di klik kanan barcode nya lalu buka gambar di tag baru atau biasanya kalau bahasa inggris open image in new tab biasanya seperti itu lalu nanti akan tampil seperti ini dan ini alamat link nya bisa langsung di klik kanan langsung simpan gambar atau save image as kita bikin saja namanya barcode pendaftaran dan barcode ini nanti bisa bapak ibu upload ke ataupun ditambahkan ke dalam player bapak ibu seperti itu untuk penjelasan dari google formulirnya baik untuk dari bapak ibu kira-kira ada pertanyaan terkait google formulir itu sendiri jadi disini kita langsung masuk saja jadi materi setelah selesai kita langsung saja diskusi bapak ibu terkait pendaftaran terkait pendaftaran baik itu dari google formulir atau jika ada hal yang ingin bapak ibu tanyakan bisa juga melalui kolom komentar melalui kolom komentar ditanyakan nanti nanti akan saya lihat pertanyaannya dan langsung saya jawab selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa langsung dipraktekkan Pak untuk dibagikan sebelumnya akan saya berikan dulu aksesnya ya Bapak ya biar Bapak bisa jadi Bapak Ibu disini Bapak Eko akan sedikit akan berbagi kepada kita terkait trik yang tadi ditanyakan oleh salah satu peserta tentang dekorasi dari tulisan yaitu mempertebal cetak miring ataupun garis bawah seperti itu mana Bapak nama Bapak Eko sebentar coba disini baik sudah saya jadikan co-host apakah Bapak bisa langsung share screen saya coba dulu Pak sorry iya kelihatan Pak ya baik kelihatan Pak nah ini ini Bapak Ibu ini tadi saya sudah mencoba trik yang yang selama ini saya pakai selama ini saya pakai ketika membuat tulisan tebal miring maupun garis bawah jadi ini jadi disini terlihat ini tulisannya tebal tebal dia ikut tebal sebentar ini coba saya besarkan nah ini ini tulisannya tebal ketika miring dia juga ikut miring nah ini garis bawah dia juga ada garis bawah nah ini ini saya contohkan jadi kita menggunakan kita menggunakan apa namanya ya dengan pihak ketiga saya menggunakan limo jam ya limo jam ini bisa garis bisa miring bisa tebal dan bisa garis bawah nanti saya ketik di apa di dalam kolom chat Bapak Ibu jadi caranya adalah misalkan dari form ini misalkan saya mau membuat tulisan disini Bapak Ibu saya contohkan saja kita tulis dulu kalimatnya kalimatnya kita tulis dulu berikut ini yang merupakan bentuk tulisan tebal adalah nah ini contoh nah yang mau kita tebalkan yang mana kan itu Bapak Ibu misalkan saya mau menebalkan adalah kata tebal ini kata tebal ini kita masuk ke dalam lingot jamnya lingot jam yang kita disini tinggal menuliskan misalkan kalimatnya mau panjang kita juga menuliskan disini saja kalimat yang tebal disini akan ada beberapa pilihan pilihan pol ini adalah serif ini adalah huruf sans ini italic pol jadi miring dan juga tebal ini juga sama italic pol ini serif ini sans serif ini medieval dan lain sebagainya ini banyak sekali pilihannya kita tinggal pilih salah satu saja Bapak Ibu caranya bagaimana ya kita copy kita copy kemudian kita pastikan disini maka otomatis ketika kita preview ini akan ikut menjadi tebal begitu juga dengan miring atau italic kalau italic sama kalimatnya disini kalimat miring ini ya maka disini juga beberapa pilihannya juga muncul kita tinggal pilih saja kalau yang 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 standarnya yang italic ini saja ini kita copy ini saya copy oke saya copy kemudian disini misalkan optionnya saya kasih kalimat miring gitu kalau garis bawah sama saya menggunakan link ojem juga ini garis bawah garis bawah maka sama nanti akan muncul garis bawah kalimat bergaris bawah cuma memang tampilannya akan agak sedikit sedikit ini ya Bapak Ibu karena G itu kan di bawah sehingga garisnya dia di bawah itu di bawah hulufnya jadi ini tinggal di copy kita copykan kesini maka disini juga bergaris bawah sehingga ketika kita preview maka tampilannya juga sesuai ini kalimat yang bebal kemudian ini ada kalimat miring ini ada kalimat bergaris bawah jadi itu yang sering saya gunakan Bapak Ibu mungkin bisa menjawab pertanyaan salah satu tadi berserta hanya berbagi tips saja berbagi trik mungkin yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu mungkin itu saja Pak Musowir dari saya terima kasih mohon maaf izin bertanya Pak Eko boleh itu untuk Lingo Jam berarti tadi kan kita biar bisa milih mau underline mau bold mau italic itu menulisnya di sebelah mana ya Pak nanti setelah ini saya ketik untuk alamat Lingo Jam setelah ini saya ketikkan di kolom chat Bapak Ibu sebentar tersebut Pak ya sami-sami Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Eko untuk tipsnya dalam berbagi di sesi kedua hari ini jadi untuk Bapak Ibu juga sama apabila nanti disini kan sebenarnya fokus kita disampai sesi keempat ini kan kita saling berbagi Bapak Ibu saling berbagi jadi misalnya nanti ada beberapa hal yang tidak saya dapatkan jika dari Bapak Ibu ada yang diketahui bisa juga langsung berbagi kepada kita jadi kan setidaknya kita sama-sama belajar dan saya juga belajar ternyata bisa juga untuk trik di dalam penggunaan Google Formulir karena kan untuk penggunaan aplikasi yang gratis seperti ini ya Bapak Ibu karena aplikasinya gratis dan terbatas berarti salah satu andalan kita hanya kreativitas kita hanya kreativitas dan trik trik-trik yang bisa kita gunakan dalam pemanfaatan dalam pemanfaatan di akun Google Formulir seperti ini terima kasih kepada Bapak Iko atas triknya dan untuk Bapak Ibu jika ada juga trik yang ingin dibagikan terkait Google Formulir juga bisa langsung nanti akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya baik akan saya lanjutkan juga di kolom komentar kolom komentar baik disini sudah ada beberapa peserta yang menanyakan presensi baik untuk Bapak Ibu presensi kalau dari pihak kami sebenarnya Ibu dari Siamwolek itu presensi tidak diperlukan ya Bapak Ibu tapi kalau dari sesi sebelumnya itu kan ada yang membagikan presensinya ya Bapak Ibu ada yang membagikan presensinya itu sepertinya dari pihak di Dasmen Muhammadiyah nanti bisa disampaikan bisa ditanyakan kepada nanti bisa kita tanyakan kepada beliau karena kalau dari kami sendiri sih sebenarnya presensi itu kami tidak terlalu memerlukannya Bapak Ibu jadi nanti bisa kita sampaikan sama-sama kita sampaikan nanti ke pihak panitiannya seperti apa untuk presensinya baik apakah disini ada dari pertanyaan Pak dari Bapak Agung Sudaryono apakah link pengumpulan email peserta itu yang biasa digunakan untuk pengiriman sertifikat bagi peserta ya Bapak jadi misalnya kita umpamakan disini sifat pendaftaran kita secara mandiri ya Bapak jadi semua pendaftaran melalui Google Formulir jadi salah satu pengumpulan email tersebut itu bisa kita gunakan kan jadikan nanti hasil akhirnya kolektif ke dalam bentuk email disini akan saya contohkan sedikit terkait nanti hasilnya hasil dari pengumpulannya dari data yang kemarin yang telah kita laksanakan salah satu datanya yaitu data formulir pengumpulan kemarin ya Bapak Ibu jadi disini saya coba share screen jadi kan ini aduh maaf terima kasih Terima kasih. 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 Bisa, jadi seperti itu, berarti memang itu, jadi terima kasih Bu, jadi berarti seperti itu, untuk link dari Bidu itu tidak ada masa expire-nya, tapi hanya nanti dalam penggunaan, nanti jika memang kata-katanya tidak bisa digunakan, itu akan diberitahukan, akan diberitahukan, nanti pemberitahuannya seperti ini, bahwa kalimat contoh daftar itu sudah digunakan, jadi kita harus menggunakan kalimat yang lain, agar bisa menggunakan Bidu-nya. Jadi seperti itu, dan terima kasih kepada Ibu tadi yang telah memberitahu, untuk Bidu itu tidak ada masa expire dari link yang kita gunakan. Baik, selanjutnya kita ke kolom komentar kembali. Baik, untuk Bapak Haryo Adiwi Caksono, jadi nanti untuk rekaman ulang ya Bapak, nanti akan saya upload link-nya di dalam grup WhatsApp, dalam grup WhatsApp kita, untuk upload link-nya, karena sepertinya untuk kegiatan ini, untuk pemberitahuan, semuanya berada dalam grup ya Bapak Ibu, untuk berada dalam grup. Dan oh iya, sambil Bapak Ibu juga di sini, yang sudah mengakses halaman saat ini, kan dari, untuk kegiatan ini kan Bapak Ibu baru mendaftar melalui dari Dik Dasmen Muhammadiyah ya Bapak Ibu. Jadi karena kegiatan ini juga nanti akan diberikan sertifikat, jadi untuk pemberian sertifikatnya kan berarti Bapak Ibu harus men-enroll course yang ada di sistem e-training kami. Jadi untuk akses link-nya, sebentar, coba saya tes dulu link-nya. Oh iya, baik, untuk Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti bisa mengakses link-nya di sini, saya berikan di komentar. komentar, jadi Bapak Ibu harus men-enroll di course e-training-nya, di course e-training-nya, untuk itunya sudah saya berikan di kolom komentar, dan di sini saya tampilkan juga. Jadi di sini untuk link-nya, link untuk course e-training-nya. Nah, untuk proses mengikuti course-nya sama seperti biasa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu login terlebih dahulu ke dalam akunnya masing-masing, lalu nanti akses alamat ini, dan setelah tampil seperti ini, baru Bapak Ibu enroll course-nya. Enroll course-nya. Enroll course-nya itu agar Bapak Ibu terdaftar ke dalam kegiatan kita saat ini. Jadi sambil Bapak Ibu memikirkan apa yang ingin diskusikan atau ditanyakan, Bapak Ibu bisa men-enroll course dari e-training terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu men-enroll course-nya, saya akan melihat kolom komentar itu juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Dan untuk Pak Haryo Adiwijaksono, untuk link rekaman nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Untuk sesi pertama masih belum dibagikan ya Bapak Ibu, nanti akan dibagikan sekaligus dengan sesi yang keduanya. setelah selesai mengisi pendaftaran. Pak, bagaimana caranya jika ingin menambahkan link grup WA setelah selesai mengisi pendaftaran? Oh iya, jadi di sini kan memang ada beberapa, berarti kan setiap pendaftaran, jadi umpamanya ini kalau dari Ibu Rahmi ya, dari Ibu Rahmi Yulita, berarti kan diumpamakan di sini, setiap peserta yang mendaftar, itu langsung diterima dan masuk ke dalam grup WhatsApp ya Bu ya. Grup WhatsApp itu untuk kondisinya ya Bu ya. Jadi, jika Ibu ingin seperti itu, alangkah lebih baiknya, itu ada dua cara sih Bu. Pertama, Ibu sendiri yang memasukkannya ke dalam grup, Ibu sendiri yang memasukkannya ke dalam grup, atau peserta sendiri yang masuk ke dalam grup. Peserta sendiri yang masuk ke dalam grup. Kalau caranya Ibu yang memasukkan ke dalam grup, itu berarti kan Ibu harus memasukkannya satu-satu, masukkannya satu-satu, tapi biasanya untuk lebih mudah sih, itu kita sarankan saja peserta yang masuk ke dalam grup secara otomatis Bu ya, ke dalam grup secara mandiri. Pertama, kita cek terlebih dahulu, untuk grup WhatsApp, itu maksimal anggotanya ada berapa. anggota grup WhatsApp. Baik, untuk maksimal anggota grup WhatsApp, itu ada 256 orang. Jadi diharapkan Ibu untuk ini kegiatan, misalnya dipastikan saja estimasi, nanti pendaftarannya ada berapa orang. Kalau misalnya kurang dari 256 orang, Ibu bisa menggunakan grup WhatsApp. Kalau caranya, itu kan biasanya saat membuat grup Ibu ya, itu kan kita bisa mengundang peserta, itu dengan cara menggunakan link yang link. Ya Bapak Ibu ya, menggunakan link. Di sini, coba kita gunakan link. Nah, ini Bapak Ibu, kita di sini, kita umpamakan, pakai grup dari, yang punya kita, MOT Muhammadiyah, Siamolek Page 2. Itu biasanya di pengaturan kan ada ya, invite to group via link. Invite to group via link. Jadi bisa kita gunakan akses link ini, akses link ini, agar peserta bisa masuk secara mandiri ke dalam grupnya. Ya caranya pertama kita copy terlebih dahulu, kita copy linknya. Untuk linknya ini sendiri, terserah Ibu, mau setelah di copy langsung dipastikan ke dalam Google Formulir. Jadi nanti intinya link dari grup WhatsApp kita, kita pastikan juga di dalam grup formulir. Tapi kita pastikan itu setelah mereka mengisi, setelah mereka mengisi formulir kita. Setelah kita mengisi formulir. Setelah mereka mengisi formulirnya. Jadi caranya bagaimana? Itu bisa kita gunakan, tadi kan sebelumnya saya sampaikan, di sini ada pilihan di bagian jawaban, ada pilihan menerima, maaf, bukan pilihan menerima jawaban, di bagian jawaban ini bisa kita pilihkan untuk, sebentar, di bagian presentasi, sebentar, oh ini, di pesan konfirmasi. Jadi nanti setelah mengisi Ibu, setelah mengisi, ini kita contohkan saja, misalnya menggunakan formulir ini. Kita, berikutnya, berikutnya, coba kita ulang, dari formulir yang telah kita gunakan, berikutnya, alamat. Jadi nanti setelah kita klik berikutnya, dan kita klik kirim, nanti akan tampil pesan konfirmasi, pesan konfirmasi, dan langsung dikirimkan email, jadi langsung ditampilkan, maaf bukan email, tapi link, link dari grup WhatsAppnya, link dari grup WhatsAppnya, itu caranya bisa kita, lakukan, dengan menambahkannya di dalam, presentasi. Jadi dia di pengaturan, di pengaturan, lalu di kolom presentasi, lalu di bagian pesan konfirmasi, pesan konfirmasi, di sini bisa kita tuliskan, misalnya, terima kasih, terima kasih telah mengisi, formulir pendaftaran ini, untuk informasi selanjutnya, akan diberitahukan, di dalam grup WhatsApp, diharapkan seluruh peserta, yang mendaftar, dapat bergabung, ke dalam grup, melalui, link berikut, link berikut, pastikan saja link, yang tadi grup WhatsAppnya ibu ya, lalu klik tombol simpan, klik tombol simpan, lalu nanti hasilnya, pada saat, proses, pendaftarannya, di sini kita contohkan, alamat email, lalu nama, ini saya isi, berikutnya, lalu, ini, lalu pilih, kirim, kirim, dan, kan nanti akan ditampilkan ibu, tadi pesan yang kita tuliskan, terima kasih telah mengisi, formulir pendaftaran ini, untuk informasi selanjutnya, akan diberitahukan, di dalam grup WhatsApp, diharapkan seluruh peserta, yang mendaftar, dapat bergabung, ke dalam grup, melalui link berikut, nantikan peserta, langsung mengklik linknya, dan secara otomatis, kan nanti dihubungkan, ke dalam grup, ke dalam grupnya, ke dalam grupnya, ini kita umpamakan, berarti kan, melalui grup WhatsApp, para peserta, mengaksesnya, melalui, handphone mereka masing-masing, ya Bapak Ibu, jadi seperti itu, linknya bisa langsung, ditambahkan, di formulir, grup kita, maksudnya, formulir pendaftaran, yang telah kita buat, baik, sama-sama, untuk Bapak Ibu, jadi jika dari Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi, ataupun, didiskusikan, bisa melalui kolom komentar, dan juga, sambil Bapak Ibu, untuk, mengikuti, ya, mengenroll course, di, dari alamat, berikut, ini alamatnya, dan, Bapak Ibu juga bisa memberitahukan kepada teman-teman Bapak Ibu ya, yang telah mendaftar, tapi, rupanya di sesi hari ini, mereka, tidak dapat bergabung, dalam, di, 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 Terima kasih. Ya, silakan Ibu Jamila. Maaf Pak, mau tanya sedikit. Ini di dalam siamolek untuk majelis dirasmin, saya sudah buka dengan alamat yang dikasih tadi. Di sini saya lihat untuk melihat partisipannya peserta, ini baru lima. Kami yang lain belum ada. Kira-kira bagaimana caranya, Pak? Oh, ini yang data partisipan, Ibu ya? Ya, ya, Pak. Yang data partisipan. Di sini saat saya refresh itu yang terdaftar, yang enroll sudah 23 orang, Ibu. Oh, saya di sini membukanya baru lima, baru satu lembar. Coba di refresh ulang, Ibu. Oh, di refresh ulang. Di refresh ulang. Apa kan, nama saya ada, Pak? Nama Jamila. Tulisannya seperti apa, Bu? Jamila. DJ, DJ, Pak. DJ. Jamila. Belum ada, Ibu. Iya. Itu bagaimana caranya kami yang belum ada, Pak? Untuk Ibu. Ibu sekarang saat ini, video kontrasnya melalui HP atau? Oh, 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 oh. Semoga saat ini, video kontrasnya melalui HP atau? Terima kasih. Bye. Abang,-bye. Ya, apa-apa? Ya... Ya... Ya, ya... Ya, ya... 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.